Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kabupaten Konawi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri SDN IV Paito Supriyani, menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan penganean terhadap siswanya. Supriyani tiba di pengadilan pada pukul sembilan lebih tiga puluh waktu Indonesia Tengah, didampingi penasehat hukum dan sejumlah rekan guru yang memberikan dukungan moral. Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Kabupaten Konawi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri SDN IV Paito Supriyani, menjalankan sidang perdana terkait kasus dugaan penganean terhadap siswanya. Supriyani tiba di pengadilan pada pukul sembilan lebih tiga puluh waktu Indonesia Tengah, didampingi penasehat hukum dan sejumlah rekan guru yang memberikan dukungan moral. Sidang dimulai tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, dimana Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang juga Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari, Konawi Selatan, Ujang Sutisna, membacakan dakwaan. Menurut JPU, Supriyani diduga melakukan kekerasan terhadap seorang siswa berinisial D dengan menggunakan gagang sapu ijo yang mengakibatkan korban mengalami luka memar dan lecet di pahak kanan dan kiri. Menanggapi dakwaan tersebut, penasehat hukum Supriyani segera mengajukan eksepsi, menegaskan bahwa kliennya tidak pernah melakukan tindakan kekerasan seperti yang dituduhkan. Ketua Majelis Hakim, Stefi Rosano, memberikan waktu hingga Senin 28 Oktober mendatang bagi pihak penasehat hukum untuk mengajukan keberatan lebih lanjut. Supriyani sendiri menyatakan kesedihannya mendengar pembacaan dakwaan. Dan dia juga mengungkapkan sambil menegaskan bahwa dia tidak pernah melakukan kekerasan terhadap siswa. Kasus ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan di kalangan masyarakat mengingat profesi guru yang seharusnya mendidik dan melindungi anak-anak. Sedang selanjutnya diharapkan dapat mengungkap kebenaran dibalik tuduhan yang mengganggu red. Di dalam jangka dakwaan itu, jadi kami hari ini mengajukan eksepsi, keberatan, nanti kami ajukan pada hari Senin. Semuanya itu tidak benar Pak, saya tidak melakukan perbuatan itu. Di jam 10 itu, ini bagaimana? Ada di kelas saya. Di kelas 1B, yang dibacakan tadi itu bagaimana? Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Gua sedih tidak mendengar dakwaan yang tidak sesuai dengan... Dua anak-anak, bagaimana Bu? Saya istanjang saya, Pak Dakwaan, Jaksa Perdana Totongom. Pada prinsipnya, kalian kami itu tidak ada perbuatan yang dilakukan itu. Jadi banyak kesalahan, kejanganan, kejanganan yang di dalam jangka dakwaan itu. Jadi kami hari ini mengajukan eksepsi, keberatan, nanti kami ajukan pada hari Senin. Semuanya itu tidak benar Pak, saya tidak melakukan perbuatan itu. Di jam 10 itu, ini Bu, gimana? Ada di kelas saya. Di kelas 1B, Bu ya? Iya, kelas 1B, kelas saya. Di kelas 1A, siapa? Ibu, guru Lilis, Hermina Dewi. Jadi semua yang dibacakan tadi itu bagaimana? Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Gua sedih tidak mendengar dakwaan yang tidak sesuai dengan... Sidang selanjutnya diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik tuduhan yang mengganggu reputasi seorang pendidik. Dari Konawi Selatan, Tim Liputan BITV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.